You can never sleep in traffic Hey guys, hari ini aku mau tunjukin my daily makeup 2023 Jadi updated one, soalnya lumayan banyak sih yang berubah Dan tiap kali di Instagram, kalau aku apply makeup simple, kayak daily gitu Selalu ditanyain how I do it Oke, jadi aku bakal tunjukin, dan langsung aja kita mulai Mulai dulu dari skincare yang gak pernah aku skip Aku pake toner dulu, dan ini yang Solo Hsu First Care Activating Serum Ini tuh pakainya di awal Supaya skincare yang kita apply nanti bisa menyerap lebih sempurna gitu Jadi aku apply aja Dan kalau misalnya makin berusia tuh biasanya kadar air di wajah tuh makin berkurang ya Makanya hydration is so important Oke, the next step adalah serum Kadang aku pake ini, Dalba Spray Kadang aku pake ini, Niacinamide dari Skintific Skincare aku jujur sih rotasi ya, tapi sering banget pake dua ini Pake hari ini aku pake Skintific aja deh soalnya Problem kulit aku tuh sebenernya cuma di warnanya sih, kayak suka kurang cerah Aku pake satu pump aja Tapi kalo jarawat emang jarang ya, setiap orang tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing sih Aku liat temen-temen yang kulitnya berjarawat atau oily skin tuh kulitnya jarang kusam Tapi kalo kulit kering itu cenderung kusam gitu Lanjut ke moisturizer, aku pake ini, Skintific yang 5x Ceramide Barrier Moisture Gel Udah gak tau lagi habis berapa botol, karena emang sebagus itu aku udah pake satu tahun ya Dan aku yakin ini udah terkenal banget di Indonesia Orang yang udah pake itu pasti habis berjar-jar kalo cocok Nah dia tuh teksturnya gel, jadi enak banget di kulit For all skin type gitu loh, gak terlalu lembab buat oily skin Tapi juga cukup lembab untuk dry skin You guys should try it sih, ini bagus banget Even temen-temen aku yang biasanya pake skincare yang mahal-mahal gitu Mereka ke racun, cobain yang ini, katanya gila, gak kalah men Sebagus itu Nah next adalah sunscreen, ini juga gak boleh lupa Biasanya aku pake yang dalba, yang tone up Cuman itu lagi di kamar mamaku So, okay, I'm just gonna use this one dari Jekyll New Blur Effect UV Protector Sunscreen sih biasanya aku suka yang tone up sih Soalnya bikin kulit kan lebih cerah gitu Tapi karena aku malas ambil Yaudah deh, ini aja Hari ini makeup aku tuh bakal tipe yang lebih matte Jadi, base makeupnya jangan terlalu glowing Kalo enggak nanti hasil makeupnya tuh cenderung ke arah lebih glowy gitu loh And ya, video ini bakal agak panjang karena I miss talking to you guys Terus, aku juga bayar-bayar pengen aku sharing yang lebih detail Jadi, hope you guys enjoy Lanjut ke makeup Cushion Aku udah gak pernah pake foundation Karena menurutku cushion lebih gampang Dan aku pake dari yang Something copy paste breathable Ini shade nomor 1, Bichokes Perfect banget buat kulit aku Soalnya aku kan warm tone ya ternyata I thought I'm neutral or cool tone Jadi aku cocok yang warnanya lebih yellow Menurutku, something paling yellow sih so far Yang lain tuh cenderung ada Warna ke peach atau abu dikit gitu loh Akhir-akhir ini tuh aku sering banget nonton kayak TikTok Tapi yang versi Chinese and Korean gitu Jadi mereka tuh banyak banget tips-tips yang bagus gitu loh Jadi pas apply makeup tuh gak boleh di drag Karena misalnya kalo kulit kita tuh berbulu Kalo kita drag, ntar keliatan tekstur Jadi kayak harus di... Gini For me kalo makeup, complexion is everything Aku suka kalo keliatan mulus dan bersih gitu kulitnya Gak suka keliatan kayak kotor Kayak ini udah selesai dengan cushion Aku semberbeda kan dari yang tadi Kalo lanjut concealer Ini aku pake dari Jaquille Dan untuk concealer ini sih dia karena natural ya coverage-nya So, aku bakal biarin dulu sampe dia lebih kering Biar coverage-nya jadi lebih tinggi Itu adalah another tips Sambil nunggu lanjut ke alis Karena udah sulang Jadi aku cuman pakein brow cara Ini dari something yang shadenya ebony Tinggal di brush ke atas aja Biar bulunya tuh lebih berdimensi Dan warnanya lebih terang Nah ini juga aku belajar dari makeup artist Korea Dia bilang kalo disana Mereka tuh gak suka alisnya gelap-gelap Karena dia bikin makeup kita keliatan lebih medok Lebih menor Tapi kalo misalnya alis kita terang Itu look-nya overall lebih innocent Lebih youthful Lebih young Sebenernya pas di Korea kemarin Alisku tuh dibikin lebih terang lagi sih Kayak bener-bener light brown Cuman yaudahlah Karena aku di Indo gak apa-apa Ini aku udah lumayan brown dibandingkan rambut aku Oke, now let's blend the concealer Sekarang waktunya untuk kunci semua makeup Jadi style makeup aku udah berubah banget sih Dulu kan aku gak pernah pake powder Karena aku lebih suka glowing look Tapi sekarang aku tuh lebih suka look yang matte Snowy ala-ala Dowing makeup gitu Dan kemarin aku nonton makeup artist China Dia bilang Harus pake sponge Spongenya bisa berbusa Atau yang kayak gini juga oke Ini dari Masami yang kayak Puffy-puffy gitu Lalu ambil powder Bisa loose powder Bisa powder apapun sih Tapi aku suka sama Charlotte Tilbury Jadi aku pake Ini aku ambil dulu Abis diambil Biasanya mereka suka ratain disini sih Abis itu Dipress like this Tuh Keliatan gak sih Langsung Matte Tapi matte-nya itu Snowy look gitu loh Dengan teknik ini Makeup kita akan lebih awet Lebih gak geser Suka banget sih Amat teknik ini Dan juga dia gak terlalu kegi gitu loh Ini adalah before Ini after Dan menurut aku Kalau misalnya makeup kita yang Soft matte gini Pori-pori itu lebih gak keliatan Kalau misalnya makeup glowing Kalau ada imperfection Itu keliatan banget Pori-pori lubangnya disini Atau misalnya teksturnya itu keliatan Jadi tinggal di Apalagi But of course ya Tergantung mood Kadang aku pengen glowing Aku gak pakein Bedak kayak gini Dulu aku selalu pake brush Tapi aku ngerasa Kalau pake brush itu Badaknya kurang ngunci gitu loh Tapi kalau pake sponge Dia tuh kayak nempel Lebih gak geser Oke I'm done with my complexion Tuh Langsung berubah kan Kayak soft matte Snowy-snowy Lanjut ke mata Dulu tuh aku selalu pake eyeshadow As eyeliner Dan ya jarang sih pake eyeliner Mostly eyeshadow Tapi takes so much time Terus juga Makeupnya kurang muncul Di kamera Dan alasan aku Pake eyeshadow As eyeliner tuh Karena eyeliner aku tuh dulu beda Jadi kalau pake eyeliner Yang kanan harus tebal Yang kiri harus tipis Jadi kalau tutup mata tuh Aneh banget Tapi karena aging kali ya Jadi eyeliner aku tuh Makin masuk Matanya makin dalem Jadi I can wear eyeliner Tapi aku tetep pakein eyeshadow dulu So Ini adalah ketiga eyeshadow Favorit aku For daily Cause I'm a warm tone Jadi aku suka yang warna Brown and peachy Ini tuh bagus banget Dari Innisfree Yang My Color Palette Before Sunrise Tapi ini kayaknya udah 2-3 tahun loh Udah expired belum ya I don't know Kadang aku masih pake Ini juga bagus Dari Clio Yang Autumn Breeze in Soul Forest Warnanya tuh Lebih ke maple Gitu Dan ini yang selalu Aku pake pas traveling Selalu Dior Backstage Yang Eye Palette Yang aku suka dari Dior ini Dia warna brownnya Bener-bener pekat Sedangkan yang eyeshadow Korea Kebanyakan brown pun Gak gitu Peket sih Jadi ya Ini selalu Aku pake First step Aku ambil warna Soft brown biasanya Dan aku apply Ke seluruh kelopak mata Next adalah eyeliner Sering banget dimintain tutorial So watch it carefully Aku Aku pake beberapa produk Yang pertama Yang crayon Yang warnanya brown ya guys Aku gak pake yang hitam Menurutku yang hitam Terlalu Apa ya Contras gitu Warnanya jadi kurang natural Nah untuk eyeliner Aku selalu gambar dulu Dari ujung Ujungnya Terus Kayak gini Ntar kalian cek Udah cukup panjang Apa enggak Karena ini kurang panjang Jadi aku Panjangin lagi dikit Jadi gini Selalu dari ujung Selalu dari ujung Oke habis itu baru dibawa ke dalam Kalau eyeliner tuh harus sesuaiin dengan bentuk mata masing-masing Like for me Bagian depan ini gak boleh tebel-tebel Seperti ini kira-kira Nah eyelinernya udah Sekarang aku akan ambil warna dark brown Aku pake brush yang super tipis Ini aku beli di Picasso Butuh banget sih Kalau kalian suka makeup ala Korea tuh Butuh brush yang kecil banget Gak bisa brush gede-gede Nah aku ambil this dark brown Lalu aku timpain di atas eyeliner aku Ini biar eyelinernya keliatan lebih natural Dan lebih pekat Lalu tinggal di adjust aja shape-nya Mau tebelin Atau gimana bisa pake eyeshadow juga Jangan lupa untuk tightline juga Kira-kira begini Dan aku bakal lanjut di mata yang sebelah Sekarang kita lanjut untuk makeup di bagian bawah mata Ini penting banget biar balance Gak cuma atas Nah untuk bawahnya aku pake highlighter Ingat pake brush kecil Lalu apply di sini Mataku tuh tipe yang butuh banget highlighter Kalau enggak kesannya kayak mati Kalau pake highlighter tuh langsung auto cerah dan hidup gitu loh So ini adalah part yang aku gak pernah skip Next aku ambil brush angle yang super tipis Ingat ya Kalau mau makeup mata yang natural tuh Semuanya harus yang kecil-kecil Dan aku ambil warna yang lebih dark dikit Untuk apply di bagian bawah mata sini Nah bentuk mata aku kan ujungnya langsung naik Jadi keliatan almond banget kalau aku ikuti Jadi biasanya aku suka lebih turun Lebih rata di sini Biar Kesannya mataku lebih lebar dan besar gitu Enggak yang langsung cekrek naik ke atas gitu Jadi untuk daily ini dia my eye makeup Aku udah gak pake mascara Tapi kalau mau silahkan Misalnya belum mataku tipis Jadi pake gak pake gak terlalu beda Dan sekarang kita lanjut ya Nah karena aku warm tone Jadi aku cocoknya sama warna peachy orangey blush Kalau kalian cool tone Kalian bakal catik banget pake yang baby pink Nah ini aku juga ada teknik baru Yang aku belajar dari makeup artis Cina Untuk blush on biar natural Pilih yang brushnya seukuran jari kita Ini aku dari merek I'm Addicted TF04 Jadi biar kita bisa fokus gitu loh Kalau misalnya brushnya terlalu besar Nanti blush onnya terlalu gede satu muka gitu Dan untuk apply blush on Sesuaikanlah dengan bentuk muka masing-masing Karena muka aku tuh tipe oval yang lebih panjang Kalau aku apply-nya di sini Kayak ala-ala shading gitu Muka aku keliatan makin tirus Aku mau avoid Jadi aku biasanya apply di area sini Apple of our cheek gitu Biar lebih balance gitu loh Intinya makeup yang bagus itu adalah Kita bisa balance out our face Jadi misalnya yang tebal kita agak tipisin Misalnya yang pendek kita panjangin dan sebaliknya Dan kalau brushnya kecil kita bisa fokus gitu Nih Terus apply juga Nah ini aku suka banget sih dari Dior Walaupun dia nggak yang terlalu pigmented ya Kayak kalian lihat Aku dari tadi ngambil terus Tapi warnanya tuh bagus dan buildable Oh by the way Muka aku tuh memang tipe yang Makeup tuh susah nempel sih Jadi aku harus ambil banyak banget Sedangkan kalau aku makeupin orang lain Kayak cuma satu swipe itu udah keluar banget I don't know what's wrong with my skin Blushnya kira-kira gini Ntar dia akan tondamkan diri kok Selesai dengan blush Aku kadang suka apply lebih heavy Cause I love the look Dan lanjut ke contouring Andalanku nggak pernah salah Cuma contour idung Aku udah nggak contour cheekbone Karena aku ngerasa bikin aku keliatan tua Jadi hidung aja Menurutku sekarang Mau belajar makeup tuh gampang banget sih Lagi banyak banget guru-guru yang pinter Kayak di tiktok itu kadang I learn a lot from like professional makeup artist Untuk contour hidung pun banyak banget tekniknya Ini karena hidung aku pendek Jadi aku bisa contour dari atas sampai bawah Tapi kalau misalnya hidung kalian lebih panjang Biasanya bisa avoid area sini sih Biar nggak makin panjang gitu Untuk highlighter aku suka yang last crying Oke dia tuh kayak agak cream And apply di ujung hidung Pake dikit aja tuh udah blinding banget Kadang aku apply di sini juga dikit Biar makin bling bling Lanjut ke lipstick Ini ada beberapa favorit aku Again since I have a warm tone Jadi aku lebih cocok yang lebih warm Lebih peachy Daripada soft baby pink Jadi ini ada beberapa favorit Yang pertama ini kesukaan banget Untuk beberapa bulan terakhir Dari Clio yang nomor 6 Cozy Peach Dia tuh teksturnya unique ya Jadi pas kita apply Dia licin Terus dia tuh agak glossy Tapi dia cepet nyerap Ntar dia langsung nyatu ke bibir kita Hasilnya kayak gini Dia tuh lebih tipe soft matte blurry lip gitu Nggak ke rig at all Karena dia bukan lip cream So ini lip tint So yeah this is my makeup Kalau misalnya aku ada photoshoot Pengen lebih cetar Aku tinggal tambahin bulu mata And I'm gonna show you Bedanya pake bulu mata dan enggak Kalau pake bulu mata jadi gini Lebih dolly look gitu So yeah Ini kalau misalnya aku mau photoshoot Aku tambahin bulu mata Dan kalau udah tambah bulu mata Aku ambil ini For my egg yasel Jadi senyum dulu Dikit aja Soalnya Untuk mata aku tuh Kalau misalnya terlalu banyak Kayak Habis nangis gitu Kayak sembab Keliatannya So this is the final look Menurut aku ini looknya Lebih ke my go-to Idol makeup look Kalau misalnya Rambunya lurus Kalau aku keritingin Tuh vibe-nya berubah sih Jadi lebih kayak glamorous Lebih gorgeous gitu I think But ya ini dia makeupnya Semoga kalian suka Thank you so much for watching And see you next time Bye Bye